Kita tahu itu merupakan fakta yang tidak bisa ditolak. Itulah sebabnya banyak orang Eropa sekarang dengan adanya manuskrip Quran yang tertua itu. Mereka berbondong-bondong masuk Islam sekarang. Kalau cuma Ustadz Menahem Ali yang ngomong seperti ini, mereka akan nyinyir. Dan mereka akan mengatakan begini. Ah Ustadz Menahem Ali asal ngomong saja. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda saudara. 2040 akan punah. Terus bagaimana dengan pendeta Beni Solihin yang mengatakan diramalkan tahun 2040 gereja-gereja di Inggris dan gereja-gereja di Belanda itu akan punah. Apakah mereka masih tetap nyinyir? Atau menyerang pendeta Beni Solihin? Atau mengecam pendeta Beni Solihin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assolatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Terima kasih telah mendukung channel ini. Dan kesempatan kali ini saya angkat videonya Ustadz Menahim Ali Ustadz Menahim Ali Dan juga videonya Ustadz Pendeta Beni Solihin Teman-teman beberapa hari yang lalu Saya mengupload videonya Ustadz Menahim Ali Yang membahas masalah Ya Okhtaharun Yang sering dipertanyakan oleh teman-teman kita yang Kristen di luar sana ya Salah satunya Ya begundalnya Ya Saifuddin Ibrahim Sampai menulis buku gitu kan Dibantah oleh Ustadz Menahim Ali Bukan cuma berdasarkan hadith dan literatur Islam bukan Tapi juga menggunakan literatur-literatur mereka sendiri ya Terus ada yang nyinyir tuh di kolom komentar Menahim Ali ini kalau ngomong Menahim Ali ini kalau ngomong asal jeplak katanya Menahim Ali ini memang asal ngomong Bla 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 dan lain sebagainya gitu kan Nah di video ini teman-teman Ustadz Menahim Ali menyebutkan Di Eropa orang Eropa itu berbondong-bondong mereka masuk Islam Seandainya yang ngomong seperti ini cuma Ustadz Menahim Ali Wah mereka tuh pasti heboh tuh kan Menahim Ali ini kalau ngomong asal jeplak bla 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 dan lain sebagainya gitu kan Tapi di video ini teman-teman Saya sertakan pula pernyataan dari pendeta Beni Solehin yang mengatakan Tahun 2040 diramalkan Gereja-gereja di Inggris dan gereja-gereja di Belanda akan punah Apakah mereka juga akan ikutan nyinyir kepada pendeta Beni Solehin Kita langsung simak videonya teman-teman Ada satu temuan Yang dibawa Manuskripnya itu dari Mesir Tokoh ini dikenal sebagai tokoh orientalis Tapi siapapun beliau Siapapun orangnya Kita tidak berbicara soal itu Tapi apa yang ditemukan oleh seorang orientalis tersebut Dia bernama Profesor Alfonso Mingana Kita tahu manuskrip itu sekarang Tersimpan di museum Dan kita kenal manuskripnya disebut sebagai manuskrip Birmingham Memang tidak utuh Tetapi kita tahu manuskrip itu ternyata diidentifikasi dengan bahan kimia yang sangat akurat Dan itu menggunakan bahan kimia yang disebut karbon C14 Derajat uji coba dengan karbon C14 itu 90% 90% itu bukan kualitas yang rendah Itu kualitas yang tinggi Mendekati 100% Dan ternyata itu sezaman dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW Jaraknya tidak begitu panjang Kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW Wafat tahun 632 Masehi Manuskrip ini batas akhir uji coba itu Derajatnya Batas akhirnya Itu tahun 645 Artinya apa? Manuskrip ini Ini berarti sezaman dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW Ketika Quran dituliskan Dan kita tahu Kalau kita melihat manuskrip Quran itu Memang tidak ada tanda fatha qasral dhamma Tidak ada titik 1, titik 2, ataupun titik 3 Tetapi kalau dibaca Bunyinya sama seperti Quran yang kita punya Itulah salah satu penjagaan Allah SWT Terhadap Al-Quran itu sendiri Bukan hanya teksnya Termasuk bahan penulisan Qurannya Dan itu terbuat dari Sesuatu yang disebut kulit domba Dan tersimpan bukan di lembaga Islam Tapi tersimpan di lembaga non-muslim Di kampus ternama Di Birmingham University Kita tahu Itu merupakan fakta yang tidak bisa ditolak Itulah sebabnya banyak orang Eropa sekarang Dengan adanya manuskrip Quran yang tertua itu Mereka berbondong-bondong masuk Islam sekarang Orang Eropa Kalau tidak bisa melihat dengan mata kepala Dia tidak percaya Orang Eropa Sangat rasionalnya tinggi Tidak hanya sekedar percaya Mana buktinya itu yang mereka tuntut Dan Quran memberikan jawaban itu Nah kalau kita bandingkan dengan Ini dia videonya teman-teman Cuplikannya saja ya Asbab penemuan manuskrip Quran Yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW itu juga Menjadi penyebab ya Orang Eropa itu berbondong-bondong Masuk Islam Masya Allah Semoga Beliau ya Ustadz Menahim Ali Beserta keluarga Senantiasa Senantiasa Dijaga Senantiasa Dilindungi Oleh Allah Senantiasa dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah permudahkan Segala Urusan beliau Amin Ya Rabbal Alamin Saya kok jadi Teringat Pak Bambang Nur Sena ya Ustadz Menahim Ali ini Kan memberikan PR tuh Kepada Pak Bambang Nur Sena ya Yang mengkritik Al-Quran Katanya Mus'haf Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Itu tertulis In In Inad 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 Indallah Ilhan Fiyah Terus Diminta tuh Sama Ustadz Menahim Ali Kalau betul Mus'haf Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Itu tertulis Inad Dina Indallah Ilhan Fiyah Bukan Inad Dina Indallah Islam Mana manuskripnya Mana datanya Itu PR Dari Ustadz Menahim Ali Kepada Doktor Bambang Nur Sena Kayaknya Sampai saat ini Tidak ada respon Dari Doktor Bambang Nur Sena Ya teman-teman Sekarang Apakah Cuma Ustadz Menahim Ali Yang ngomong demikian Ini dia Saudara yang dikasih Tuhan Banyak gereja Di Jerman telah kosong Terpaksa ditutup Karena tidak ada jemaat Yang datang lagi Bagaimana di Inggris Saudara Banyak gereja ditutup Di Jerman Karena jemaatnya kosong Koresponden Koresponden dari Koresponden agama Dari Daily Telegraph London Menuliskan bahwa Hari ini Penduduk Inggris Yang pergi ke gereja Di hari Minggu Hanya 2% Hanya 2% Saudara Penduduk Inggris Yang beragama Kristen Yang pergi ke gereja Pada hari Minggu Itu cuma 2% Kata pendeta loh Bukan kata umat Islam Bukan kata Ustadz Menahim Ali Diramalkan Pada tahun 2040 Gereja di Inggris Akan punah Hal yang sama Diramalkan juga Di Belanda Saudara 2040 Akan punah Pendeta yang ngomong ya Bukan Ustadz Menahim Ali Yang ngomong Kalau Ustadz Menahim Ali Yang ngomong Mungkin Sebagian Di antara mereka Yang tidak suka Terhadap Ustadz Menahim Ali Akan mengatakan Ah Ustadz ini Cuma omong kosong Pak Menahim Ali Cuma asal jeplak Bicara Asal ngomong Pentah meloloh Korla pentah Ada yuraya Tapi ini yang ngomong Pendeta 2040 Diramalkan Gereja Gereja di Inggris Dan gereja Gereja di Belanda Akan punah Faktanya seperti apa Faktanya memang banyak Gereja-gereja Yang sudah Diubah menjadi masjid Dijual Lalu kemudian Dijadikan masjid Dijadikan kasino Dijadikan hotel Dijadikan pertukuan Dan lain sebagainya Itu fakta yang terjadi Di Eropa sekarang Entah itu di Jerman Di Inggris Perancis Di Belanda Tak terkecuali juga Di Amerika Benua Amerika Benua Amerika Di Amerika sendiri Tempat Saifuddin Ibrahim Melarikan diri Itu juga banyak Gereja Yang Dijual Banyak gereja Yang Dijadikan Masjid Jadi Mohon maaf Apabila ada silap kata Kesempurnaan Hanya milik Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih